Ketuaan Daerah Dharma Santika atau PDDS Kabupaten Tabanan mengumpulkan puluhan peternak babi setempat. Mereka digumpulkan untuk menjaga kontinuitas pasokan babi ke BUMDPD Dharma Jaya DKI Jakarta setelah pengiriman yang pertama pada Februari lalu. Ketua PDDS Tabanan Kompiang Gede Pasok Ueda mengungkapkan pengiriman babi tahap kedua ke Jakarta rencananya sebanyak 2 truk atau berjumlah 160 ekor babi. Terkait pengiriman tersebut para peternak yang merupakan pemasok untuk pengiriman ke Jakarta diajak berbagi mengenai kualitas dan cara pengiriman babi. Pihaknya meminta peternak mengirim babi yang berkualitas baik. Ada hasil lab dari pengambilan sampel darah untuk mencegah African Swine Fever ISF. Pertemuan itu juga dimaksudkan untuk mengajak peternak yang ingin dan akan bergabung ikut mengirim babi ke Jakarta. Diharapkan lebih banyak lagi jumlah peternak babi di tingkat lokal yang bisa melakukan pengiriman ke Jakarta. Kerjasama ini diharapkan bisa menggugah peternak babi di tabanan untuk ikut bekerjasama. Tentunya dengan menjaga kualitas produksi babi sehingga babi yang diternakkan terserah pasar antar pulau. Pasek Weda melanjutkan, babi yang dikirim ke Jakarta pada Februari lalu adalah hasil tenak lompok babi di tabanan. Mereka menetapkan sistem plasma atau memberi bibit langsung, memberikan pakan. Tahun 2023 ini kuota perdagangan babi sebanyak 1.920 ekor dengan kualitas super. Sementara itu salah seorang peternak babi asal Bongan, Ketut Dharma menyambut positif adanya MOU perdagangan babi ke PD Dharma Jaya melalui PDDS. Menurutnya perdagangan antar pulau ini akan mendorong sekaligus menggairahkan usaha peternakan babi di Kabupaten Tabanan. Ia juga berharap kontinuitas produksi dan pengiriman babi antar pulau ini ditopang bantuan permodalan dari kalangan perbankan. Terlebih lagi jika bantuan tersebut bisa dibantu dengan suku bunga yang rendah sehingga akan menggairahkan para peternak untuk berusaha ke depannya. Manik Bisnis Bali melaporkan.